Berita Persija Pemain Persija ini resmi berseragam PSPS Riau Pemain Persija Jakarta, Barnabas Sobor akhirnya resmi berseragam PSPS Riau sejak Juli tahun 2022 ini. Dia diboyong dari Persija Jakarta, melengkapi lini belakang PSPS yang dianggap masih belum kuat. Bergabungnya Barnabas ini, diumumkan akun resmi Adpest Riau di Instagram, belum lama ini. Dari Tanah Papua untuk kebanggaan Riau, tulis akun ini. Barnabas Sobor sendiri, merupakan pemain yang biasa bermain di sektor back kiri. Dengan kehadirannya ini, maka lini back kiri PSPS Riau yang kosong menjadi terisi untuk Liga 2 nanti. Selamat datang at Barnabas Sobor Bitaba 29 Sang Punggawa Garuda Muda, tulisnya kembali. Selain Persija, Rans Nusantara FC juga merasa dirugikan oleh keputusan wasit pada pekan pertama Liga 1 2022. Lawan Rans Nusantara FC Asuhan Rahmat Darmawan pada pekan pertama Liga 1 adalah PSIS Semarang. Tensi pertandingan PSIS-VS Rans Nusantara FC sempat memanas pada menit ke-71 setelah wasit Yeni Kristianto memberi hadiah penalti untuk tim tuan rumah. Sosok yang akrab di sapa Iwan Bule itu bahkan mengaku menerima protes langsung dari manajemen Nusantara FC. Atas dasar itu, Iwan Bule memastikan komite wasit akan segera melakukan investigasi laga PSIS-VS Rans dan Bali United-VS Persija. Soal penalti PSIS Semarang, saya sudah mendapat telepon dari pihak Rans Nusantara FC, kata Iwan Bule. Kami akan lakukan investigasi apakah itu diving atau memang pelanggaran, tutur Iwan Bule. Kami serahkan itu kepada komite wasit. Kami sudah meminta wasit untuk adil dan tidak memihak, ucap mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan. Hano mengakui bahwa dirinya mengalami kesulitan selama pertandingan setelah dijaga oleh gelandang Bali United, Rizky Pelu. Menurutnya penjagaan ketat tersebut membuat dirinya sulit membuka ruang. Tidak mudah bagi saya untuk lepas dari penjagaan Pelu. Walaupun saya bisa membuat ruang bebas tapi lini belakang Bali United sangat bagus dalam bertahan. Mereka juga sangat cerdik, ucap Hano. Kekalahan ini akan menjadi catatan bagi Hano DKK, untuk berbenah dalam menatap pekan kedua. Kami tahu pertandingan hari ini sangat sulit karena mereka juara dua kali secara berturut-turut. Walaupun kami sebenarnya memiliki beberapa peluang yang bagus tapi kami tidak memaksimalkan itu. Kedepannya kami akan berusaha lebih baik dari ini, ujar Hano. Terima kasih telah menonton!